Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkulian pengenar teknologi informasi, kali ini kita memasuki pertumbuhan ke-7. Di pertumbuhan ke-7 ini kita akan membahas tentang aplikasi SPSS, di mana aplikasi SPSS ini adalah aplikasi berbentuk desktop, di mana digunakan sebagai sistem pengelola atau pengelolaan data. Pengertian dari SPSS, itu adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif. Jadi di SPSS ini, itu banyak sekali fitur yang bisa digunakan sebagai analisis statistik. Kemudian untuk kepanjangan SPSS itu sendiri, itu pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat hanya untuk keperluan pengelolaan data statistik untuk ilmu sosial. Sedangkan sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Nah, dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS itu adalah Statistical Product and Service Solutions. Kemudian apa sih fungsi dari SPSS itu? Jadi fungsi dari SPSS itu, yang pertama adalah Data Editor, itu merupakan jendela untuk perolahan sebuah data. Nah, Data Editor ini itu dirancang sedemikian rumpa, seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan sebuah data. Nah, kemudian yang kedua adalah Viewer, itu mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemprosesan, menunjukkan atau mengelihkan bagian-bagian tertentu dari output, serta mempermudah distribusi hasil pengelolaan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Multidimensional Pivot Table, itu adalah hasil pengelolaan data yang ditunjukkan dengan Multidimensional Pivot Table. Nah, jadi pemakaian itu dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Fungsi selanjutnya adalah Hick Resolution Graphic. Nah, dengan kemampuan ini, Data SOS itu akan menghasilkan sebuah grafik beresolusi tinggi. Nah, grafik itu bisa ditambilkan dalam bentuk P, dalam bentuk bar, histogram, dan lain sebagainya. Kemudian ada Datapaste Access. Ini pemakaian program dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database, itu dengan menggunakan database besar yang disediakan oleh SPSS tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Data Transformation. Itu akan membuat pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Apabila dapat dengan mudah melakukan sukses data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, match, print, dan beberapa printer transpose file, serta banyak lainnya. Kemudian ada Electronic Distribution. Itu pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik, menggunakan sebuah tombol pengiriman data, email, atau melakukan eksport tabel dan grafik ke mode HTML, sehingga mendukung distribusi melalui internet dan internet. Selanjutnya adalah Online Health. Desk-susers menyediakan kayak fasilitas atau fitur online, yang bisa membantu pemakaian dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada akses data tempat-tempat penyimpanan sementara. Jadi analisi dalam file roll data yang sangat besar itu disimpan tanpa memberikan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi. Maksudnya versi awal, itu di mana file data yang sangat besar dibuat temporary file-nya. Kemudian ada interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk meng-extract sebuah data dan menganalisisnya dari database relasional. Kemudian ada analisis distribusi, itu fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for Server atau untuk aplikasi multi-user yang diperolehkan oleh beberapa user. Nah, kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, itu dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Kemudian multiple sesi, itu SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada mapping, itu visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Jadi misalnya ya, dengan menggunakan tipe bar, pi, atau jangkauan nilai, simbol, gradual, dan chart. Nah, teman-teman bisa men-download aplikasi SPSS ini di link berikut ya, yang saya sertakan. Tinggal ini copy, kemudian masukkan ke URL browser. Tinggal klik download. ini adalah aplikasi SPSS versi 2.6. Nah, cara men-install aplikasi, teman-teman tinggal klik run as administrator di aplikasi yang tadi teman-teman download. Nah, kemudian klik next. Nah, ini tinggal klik next terakhir ya. Nah, ini tinggal klik next terakhir ya. Berarti kita nanti akan men-install SPSS ini pada directory program. program .c, kemudian program files dalam folder IBM SPSS statistik 2.2. Kemudian setelah setting semua selesai, tinggal klik install. Tinggal menunggu ya, selama proses interaksi. Nah, setelah klik aplikasi berhasil terinstall. Terus selanjutnya adalah klik cancel aja. Nah, kemudian setelah proses instalasi selesai, itu teman-teman bisa masuk ke folder aplikasi yang tadi di-download. ya kan, kemudian masuk ke folder license. Nah, bisa masuk ke sini dulu ya, ebay, mspss, crackx64 ya. Kemudian masuk ke license. Nah, kemudian copy file isarvrc ini ke dalam masuk ke folder root instalasi. Nah, yang tadi saya jelaskan di depan ya, yang di program files 86 itu. Kemudian klik paste di situ. Atau replace. Nah, ke sini. Jelaskan di replace. Kemudian selesai. Oke, nanti setelah semua selesai, teman-teman bisa masuk ke menu start. Atau mungkin teman-teman bisa memasukkannya itu di halaman desktop. Itu tinggal klik aja dua kali. Nanti kita masuk ke jendela layar aplikasi SPSS. Oke, mungkin itu terkait dengan pengertian, kemudian perjuan, kegunaan, manfaat, sama proses download dan instalasi dari SPSS ini. Selanjutnya kita akan memasuki di praktik memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian memprosesnya, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi sebuah penelitian. Oke, ini adalah data yang nantinya akan digunakan untuk analisis dengan aplikasi SPSS. Di sini ada data penelitian, yaitu yang pertama adalah analisis tentang kemampuan, kemudian yang kedua adalah tentang attitude, dan yang ketiga adalah tentang soft skill. Nah, di kemampuan ini itu ada tiga pertanyaan, yang pertama adalah A1, A2, dan A3. Nah, kemudian yang di bab dua, di attitude, itu ada tiga pertanyaan, yaitu B1, B2, dan B3. Kemudian yang bab tiga, atau soft skill, itu ada pertanyaan C1, C2, C3, dan C4. Nah, di pertanyaan-pertanyaan ini, itu mempunyai beberapa nilai, yaitu dari rentang satu sama dengan rentang lima. Nah, di mana keterangan dari rentang nilai itu sendiri, sedilai di sini, ya, untuk nilai satu itu artinya sangat tidak setuju, atau disingkat STS, kemudian nilai dua itu artinya tidak setuju, atau TS, kemudian nilai tiga itu artinya tidak tahu, atau TT, kemudian nilai empat, yaitu setuju, atau S, kemudian nilai lima adalah sangat setuju, atau SS. Dari data ini, kita akan masukkan ke dalam sebuah aplikasi SPSS. Untuk membuka aplikasi SPSS, langkah pertama adalah klik menu Start, kemudian ketikkan SPSS, nah tinggal klik dua kali atau enter. Oke, setelah aplikasi ini terbuka, langkah selagi telah klik menu New Dataset, klik dua kali. Oke, selanjutnya kita akan memasuki jendela pekerjaan untuk SPSS itu sendiri. Nah, langkah pertama itu kita deklarasikan, atau kita inputkan NEM, itu NEM itu artinya adalah pertanyaan-pertanyaan, nah, tadi di sini, di data yang akan kita lakukan uji, ini ada pertanyaan A1, A2, A3, nah, kita ketikkan di sini, A1, kemudian A2, A3, nah, kemudian di bagu kedua ada B1 sampai B3, B1, B2, A3. Nah, kemudian yang ketiga ada C1 sampai dengan C4, C1, C2, C3, C4. Nah, setelah semua data di inputkan, setelah semua pernya yang di inputkan, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, ya. Contoh misalnya di sini, tipe numerik, udah tetap, dan width-nya itu panjang 8, udah cukup, kemudian desimal. Nah, di sini kita menggunakan semua nilainya itu bukan nilai desimal, di mana nilai yang kita gunakan adalah nilai genap, maka set aja nilai desimal itu 0. Nah, kemudian kita samakan untuk ke bawah, caranya untuk mempercepat tinggal. Nah, klik nilai 0 ini, kemudian klik kanan, pilih copy. Kemudian blok nilai yang masih belum sama, blok kemudian klik kanan, dan pilih paste. Nah, seperti ini ya caranya ya. Kemudian untuk label, kita biarkan saja, kemudian untuk value. Nah, untuk nilai ini, kita sesuaikan dengan keterangan tadi, ya. Nah, contoh misalnya tadi, yang satu, itu adalah sangat tidak setuju, kemudian kita klik add, kemudian nilai 2 adalah tidak setuju, kita klik ts, kemudian nilai 3 adalah tidak tahu, kita klik tt, kemudian nilai 4 adalah setuju, kita klik ts, kemudian klik add, ya. Kemudian nilai 5 adalah 107, atau ss, kita klik add. Nah, setelah semua nilai diambilkan ke sini, tinggal klik ok. Oke, sama ya, untuk menyesuaikan dengan yang di bawahnya, tinggal klik kanan, kemudian copy dan blok semua data yang tadi kosong, kemudian klik kanan, pilih paste. Nah, ini kalau misalkan nilainya itu sama ya, kalau misalkan tidak ya, tinggal menyesuaikan saja. Kemudian untuk yang missing, column, align, measure, dan rule. Ini biarkan default ya. Nah, kemudian setelah ini kita selesai setting, langkah selanjutnya adalah klik data view, itu letaknya di sebelah kiri bagian bawah, klik view. Nah, kemudian di perlayan-perlayan ini kita inputkan nilainya ya, nilainya itu ada di sini, dari X-ray ini kalian blok semua nilainya. Nah, kemudian klik copy ya, kemudian kembali ke jendela SPSS, klik pojok kanan, klik kolom pojok kanan, eh pojok sebelah kiri, dan klik kanan, pilih paste. Oke, semua data sudah masuk ke sini ya, masuk ke SPSS, ke data view. Nah, selanjutnya gimana? Nah, setelah semua data dimasukkan ke sini, kalau misalkan kalian mau tinggal klik ya, menu analyze, nah di sini kalian mau, apa ini? Kalau misalkan mau menampilkan deskripsi statistik ya, kalau kalian masuk ke deskripsi statistik ya, kemudian klik frequency. Di sini. Kemudian pertanyaan mana saja sih, yang teman-teman ini mau olah, nah, misalkan di sini kita akan menggunakan semua penilaian ya, nah tinggal blok semuanya ya, kalau misalkan ingin semuanya langsung. Oke, kemudian klik tombol menuju, tombol klik ya. Otomatis semua perlayan-perlayan ini akan diproses atau diolah. Oke, setelah semua ini selesai, tinggal klik OK. Nah, langsung keluar nih, muncul. Jadi ini adalah deskriptif analitiknya ya, atau tadi apa namanya? Deskriptif statistik ya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat dan suatu masalah kesimpulannya, ini di pertanyaan pertama yaitu A1, di total yang menjawab itu ada 40, di mana sangat setuju itu ada 14, di mana ada setuju itu ada 22, dan tidak tahu itu ada 4. Nah, di sini berarti dari pertanyaan A1 ini tidak ada yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, kemudian di sini juga ada presentasinya, presentasinya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya juga sama. Oke, kalian juga bisa melakukan analisis untuk banyak hal ya, di sini ada base anistastis titik, kemudian kalian bisa juga menampilkan dalam bentuk tadi rasio, PP, Kiki, label, dan sebagainya. Banyak sekali nih. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Oke. Nah, kemudian bagaimana secara menyimpan dari hasil output ini, hasil analitif ini, tinggal klik icon save ya, sebelah kiri atas, klik save. Nah, kemudian dikasih sama seperti biasa ya. Kalau misalnya output, latih. Nah, selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.